hey guys it's putri again welcome or welcome back to this channel and today gue bakal bawa kalian selama 48 jam from right now to dua hari setelah ini gue bakal tunjukin kalian step by step untuk transform diri gua ke versi yang lebih baik secara look Oke so di video kali ini gua juga ditemenin sama produk-produk yang bakal bantu gua that is carlet so I will unbox this five product here jadi yang pertama itu ada brightening face wash ini ada ros-tos, ros-tosnya juga ada apa namanya? scrub-nya, it's very cute and then the next one we have this brightly ever after day cream oh ini so fancy, pakai dia tuh selalu selalu amat banget kayak apa ada pakai gelnya, ooh fancy little product yes so fancy okay so ini yang bright, ini yang day cream ya guys pink one for brightening and the purple one for acne okay dan juga kita dapat krim malamnya juga why am I always struggling with package ini yang night cream jadi bedanya tuh sama yang day cream itu adalah disini putih ya ini pink dan ini adalah yang apa namanya night cream, ini yang day, same goes, itu adalah produk-produk yang aku dapat dari scarlet whitening again and again I want to say thank you so much for scarlet whitening for sponsoring this video okay so let's get into the journey of me transforming my whole appearance watch this till the end okay bye see you see you see you special thanks to Jessie and Puan for waiting me to get the hairstyle that I wanted thank you sorry gue bukan mau ngelamain durasi tapi waktu itu gue emang gak filming karena pokok gue udah lecek banget okay so wait hai sekarang udah malem dan sekarang waktunya gue apply my night time skincare routine tadi gue udah cuci muka dan put on toner kita bakal continue to the next step udah tapi ini kayak pengolongnya gede banget gak sih kita pake serum dulu tuh 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 aku pake yang acne serum karena ini sebelah pipi aku sini ada jerawat tuh tuh selanjutnya abis pake serum abis aku tap tap like make sure aduh kayak ada jalan step 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 and the next step is the night cream okay okay oh gonna do more for me yeah okay we're done for the skincare routine and it's time to sleep good morning youtube sekarang hari PJJ makanya gue pake seragam dan sebelum mulai PJJ kayak biasa gue harus cuci muka dulu and i will do my morning skincare routine with again and again Scarlet products same like last night but the difference is i will be using this day queen dari Scarlet yang acne serum karena masih ada keliatan sedikit bekasnya dan aku melembabkan bibir aku setiap pagi supaya gak kering banget karena aku pas-pas pagi supaya jadi keliatan kering banget yang di basement jadi kita jadi aku biasakan pake ini lip balm gitu that's it for my morning skincare routine we gotta continue again see you later oh my god just a little hey guys so i just finished writing my position paper it is now half past 1pm in the morning and i'm very happy to finish this and we're gonna submit this to the committee hopefully udah sesuai sama kemauan mereka okay i'm gonna submit oh my god i'm so i'm nervous okay okay let's submit this let's submit this let's do our night time skincare routine before we get to the bed i miss you i miss you i miss you kenapa gua kayak selalu sekarang gua pake yang brightly ever after series karena udah jam 2 dan gua harusnya kan tidur iyalah yang namanya jam 2 pagi harusnya tidur maksudnya gua pake series yang mencerahkan ini karena pasti kalo udah bergadang kulit jadi tusem kan continue sama night creamnya iya smell so delicious pakai layak di belakang perutama dulu oh oke good night everyone good night timmy say good night okay i have a great tip oh hey guys so this is the day I just finished my skincare routine and I just chose my outfit for today I'm gonna show you my OTD later in the museum but right now I want to do my makeup the result by the way the product that I use is this CEO Kubotso Aqua Moisture Aqua Moisture BB I put it from Minico, eh Miniso aku pake base color yang kayak gini, supaya gak terlalu mensolak tapi juga kalo misalnya blush online udah abis masih ada sadangan ini aku pakenya di bagian sini karena ini finishnya kayak glowing banget gua mau pake ini font navy powder ini karena ini ada matte ini bikin hasilnya lebih matte matte fine karena gak ada pokoknya aku pake tari ini ya why I call you cook cook oke kan sekarang udah gak se shiny yang tadi baru kita lanjut lagi ke blush on luar gua pake dari Viva as always dan shade yang baru pake itu yang ini yang pink ini terus aku taruhnya the highest part of the cheek gua mau smile oke and then after the blush on kita bakal continue ke area mata and i'm done with the eye makeup and i'm gonna move to the eyebrows iya masih eye makeup sih maksudnya buat mata sendiri eyeshadow eyeliner and mascara mereka udah apply sekarang aku yang belum buat alis udah alis tuh aku belum bisa pake alis biasanya bunden tolongin tapi biasanya kalo misalnya pake sendiri aku cuman kayak isi-isi yang ada aja tapi masalahnya muka aku tuh bener-bener miring jadi memang pas keliatannya kayak kadang agak aneh ya karena memang belum belajar tekniknya sih gitu kayak gini kayak ini botok banget ya nanti deh tamain lagi deh oke kita rapi-rapikan ini emang kalo alis jangan ditiru guys emang belum bisa grow up nih karena mau buatnya let's move on to the lip part yang bibir gua udah cukup pumpy tapi gua mau coba yang utifik sih padanya gua mau kayak biasa Ash yang dalamnya apa namanya ombre kalau maskin tip yang merah sini ini aku gak ombre di dunia gitu dan kita harus tambahkan hello everyone hello ini sister puan untuk highlight itu gak selalu di hidung langsung kayak satu straight line gitu untuk mensiasatinya sih ada teknik masing-masing untuk bentuk hidung yang lain-lain yang kita punya kalian bisa research research itu di tiktok banyak sih tapi pertama gua mau highlight di turun pipi gitu ini tuh yang pipi gitu aku pakai atas di sini terus nanti lanjut ke sini langsung and this is how it turn out guys it's my makeup today dan abis ini gua bakal pasang beberapa aksesoris dan juga pakai celana karena dari tadi gua pakai celana pendek and sampai ketemu di perjalanan menuju ke museum untuk kulit yang sehat aku rekomen kalian pilih yang rebus-rebusan dan juga buah dan sayur eat well everyone jadi museum macan bagus banget gua suka bagaimana mereka mengemas setiap isu yang ada di dalam karya-karyanya dengan sangat baik dan cocok juga buat kalian yang mau foto-foto it was a very good experience to be there and I really want to go back there as soon as possible I will hi guys jadi gua lupa filming intronya di museum jadi gua bakal bikin kesimpulan tentang video ini sekarang jadi glow up itu gak cuman soal diet itu gak cuman soal skin care yes I mentioned skin care earlier tapi kalian juga perlu ingat bahwa untuk glow up itu kalian juga harus kayak makan yang sehat kalian harus tidur yang cukup ya itu susah tapi kalian bisa-bisain lah terus juga kalian bisa optimalin itu dengan skin care yang pastinya cocokin ke tipe kulit kalian dan juga budget kayak orang-orang sekarang nuntut ya harus yang bener-bener mahal buat jadi cantik tapi kan buktinya ada kok yang bisa kalian lakuin untuk optimalin kulit kalian without skin care yang bener-bener berjuta-juta itu and then also find your style is really itu bener-bener bantu kalian untuk kayak glow up karena kalau misalnya kalian udah nemuin gaya kalian terus kalian ngerasa nyaman disitu kalian ngerasa attractive di style kalian kalian tuh jadi shine tau kayak aura kalian tuh jadi lebih enak ke sekitar karena kalian sendiri udah nyaman gitu and then bisa kalian make up-an atau dengan kalian mix and match pakaian kalian and also taking care of yourself by just refresh our mind kayak tadi aku ke museum itu ada tempat yang aku bisa legain pikiranku dan juga bisa baca-baca disana kalian bisa ngeliat sesuatu yang indah-indah disana itu bener-bener bikin pikiran kalian lebih ringan karena kalau misalnya kalian stress juga itu juga pengaruh ke kesehatan kita secara mental dan juga fisik bisa ngaruh juga kesana kok fisik sih fisik kalian gitu and that's it guys I hope you really enjoy this video because I really do enjoy this video like making this video terus kayak ngeliat pas edit edit ngeliat footage- footagenya kayak hmm that thing was beautiful okay so I hope you really enjoy it thank you so much for watching this video bye see you in the next video